Halo bunda, kalau sudah mencari nama islami untuk anak perempuan tercinta yang lahir di bulan ramadhan, video ini bisa jadi jawabannya. Memberikan nama yang tepat untuk buah hati tercinta tentu tak boleh sembarangan. Ada banyak pilihan yang bisa bunda sematkan. Di video ini, kita akan membahas nama perempuan islami lahir bulan ramadhan beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan. Bunda, penasaran nama mana yang ada di top 5? Tonton video ini sampai selesai. Habibah, Habibah Emina Ernawati, artinya adalah wanita jujur yang kuat dan dicintai. Najma, Najma Janneh Endah, artinya adalah wanita cantik yang secantik bintang. Naviza, Naviza Umairah Nabila, artinya bangsawan berpengaruh yang senang meramaikan suasana. Isa, Isa Dirapus Pitasari, artinya adalah wanita secantik bunga mekar yang menjadi petunjuk arah aingin. Vika, Vika Adelia Dia, artinya adalah sahabat terhormat yang jadi bangsawan. Zafira, Zafira Gaida Zahira, artinya pemenang sukses yang lemah lembut. Nesha, Nesha Ubi Dilara, artinya wanita yang menjadi jantung hati dan berhati cantik. Zahara, Zahara Onaysa Mutiara, artinya adalah teman yang baik dan luar biasa yang seberharga permata laut. Dalam bahasa Arab, nama Zahara memiliki arti berstatus tinggi, akung, luhur, dan luar biasa. Nama ini disandang oleh selebriti, yaitu Adis Dizara. Suka dengar rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya. Faisa, Faisa Maisara Hasana, artinya adalah wanita sukses yang baik. Kanza, Kansa Cintami Pilkis, artinya adalah pemimpin wanita yang cerdas memikat. Hafizah, Hafizah Nusaibah Obi, artinya adalah pelindung yang layak menjadi jantung hati. Faisa, Faisa Haritsah Kamila, artinya adalah kesuksesan wanita pemberani yang rajin ibadah. Nurul, Nurul Fatia Fitria, artinya adalah pemenang bermasa depan jarah dan suci. Nurul adalah varian dari Nur yang dalam bahasa Arab, artinya yaitu bercahaya dan jarah. Faisa, Faisa Lutvia Meka, artinya adalah wanita baik yang sukses dan bisa ke Mekah. Aisyah, Aisyah Zahiranora, artinya wanita kaya yang feminin dan bermasa depan jarah. Aini, Aini Uswai Zayana, artinya adalah wanita yang lahir saat musim semi dan menjadi suri teladan. Fatma, Fatma Poppy Habibah, artinya adalah wanita dicintai yang lembut hatinya dan seindah bunga. Hafizah, Hafizah Alika Mutiah, artinya adalah pelindung yang cantik dan patuh. Hafizah merupakan nama dalam bahasa Arab dan merupakan bentuk feminin dari Hafiz yang artinya pelindung atau pengingat. Nadila, Nadila Hasanah Raina, artinya adalah wanita bijaksana yang suka menolong dan baik hati. Fatin, Fatin Sharon Aisyah, wanita pintar yang manis dan hidup baik. Namira, Namira Selin Jatibia, artinya adalah wanita bangsawan dan menawan. Niken, Niken Paramita Brina, artinya adalah anak perempuan yang sempurna dan seindah mawar. Inayah, Inayah Mutiah Halisa, yang artinya wanita penuh suci dan peduli. Inayah, Inayah adalah nama dalam bahasa Arab yang punya banyak varian, seperti Enayah, 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 dan Naya. Kita masuk ke top 25 nih bunda, ketemu nama yang bunda suka? Tulis di kolom komentar. Andel, Adel Jikalganah, artinya adalah wanita terhormat yang suka tunas kelapa dan kelak masuk surga. Wafa, Wafa Aida Masaya, artinya yaitu wanita yang selalu dapatkan pertolongan Tuhan yang mesetia dan secantik bunga merikul. Lubna, Lubnadina Yasmin, artinya adalah wanita yang lahir di awal hari dan sekuat pohon. Rabbeni, Rabbeni Haifa Baik, artinya yakni sang penguasa hebat yang semampai dan hidup teratur. Hadijah, Hadijah Baik Suraya, artinya adalah wanita teratur yang lahir prematur dan secantik bintang. Hadijah populer di kalangan penganut agama Islam karena merupakan nama istri pertama dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Hadijah Binti Hualid. Dela, Dela Galufida, artinya adalah wanita terhormat yang setia. Hanin, Hanin Batria Anasha, artinya wanita yang lahir saat bulan purnama dan penuh kasih sayang. Zalva, Zalva Elvina Isa, artinya wanita bangsawan yang berkuasa dan hidup maju. Jenaira, Jenaira Hilal Nadiva, artinya adalah wanita secantik bulan sapit dan kelak masuk surga. Ana, Ana Makvira Umara, artinya adalah wanita berbibu kemerahan yang baik dan pemaaf. Arti nama Ana dalam Islam berasal dari bahasa Arab yang artinya saya. Nama ini juga berasal dari bahasa Yunani yang artinya kebaikan, berkah, dan indah. Lestari, Lestari Kaina Amara, artinya ciptaan Tuhan yang panjang umur dan langgeng. Camilla, Camilla Elia Pintari, artinya adalah penyampai wahyu yang bersinar dan sempurna. Indah, Indah Sumayah Yuni, artinya yaitu wanita unik dan cantik yang lahir di bulan Juni. Tania, Tania Eva Zerin, artinya adalah wanita terhormat yang setia dan berharga seperti emas. Tiara, Tiara Soraya Uli, artinya adalah wanita secantik mahkota dan bintang yang jadi pemimpin bangsa. Tiara, disandang oleh penyanyi kenamaan Tiara Andini yang berasal dari Jawa Timur. Masuk ke 10 besar bunda, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Ruang Bunda supaya nggak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Dita, Dita Soraya Maisaroh, artinya wanita yang senang memperkaya diri dan sukses serta secantik bintang. Kinara, Kinara Makvira Pramesti, artinya adalah permaisuri yang baik hati dan pemaaf yang kuat. Dini, Dini Sairaki Kaila, yang artinya wanita anggun yang jadi. Yang sepending mata air yang lahir di awal hari. Winda, Winda Karen Livina, artinya pemenang yang secara sinar cahaya dan secantik bulan. Azizah, Azizah Julia Alia, yang artinya bangsa man yang lahir di bulan Juli dan mulia. Kita masuk ke top 5 nih bunda, kira-kira siapa yang di posisi 1. Dan di posisi nomor 5 ada Najwa. Contohnya Najwa Alia Una, artinya wanita mulia yang senantiasa bahagia. Di posisi nomor 4 ada Alia. Contohnya adalah Alia Qiswagusti, artinya bangsawan mulia yang berhasil menyentuh penutup kebah. Alia disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya adalah di surat Al-Hakkah ayat 22. Di posisi nomor 3 ada Khaira. Contohnya Khaira Jadbiya Zofia, artinya adalah wanita menawan yang baik dan bijaksana. Khaira adalah nama dalam bahasa Arab yang artinya baik, bagus, cakep. Varian lainnya adalah Khaira, Khaira, dan Khaira. Di posisi nomor 2 ada Nabila. Nabila Suraya Farah, artinya bangsawan yang seterah bintang dan selalu bahagia. Nabila adalah versi feminin dari Nabil yang dalam bahasa Arab artinya adalah Nobel atau mulia. Nabila disandang oleh banyak tokoh terkenal, salah satunya Nabila Syakib yang dimintangi sinetron cinta SMU. Kira-kira nama mana yang ada di posisi 1? Dan di posisi pertama ada Ramadhani. Contohnya Ramadhani Yomna Galuh, artinya adalah wanita beruntung yang cantik dan berharga serta lahir di bulan Ramadan. Ramadhani disandang oleh artis populer Nia Ramadhani yang aktif di dunia yakting sejak 1996. Itu tadi 49 nama bayi perempuan islami yang lahir di bulan Ramadan. Walaupun Anda mencari nama perempuan islami yang lain, klik di kiri atas untuk nonton video selanjutnya.